Jadi sampai lahir Palaran, tahun 61 lahir Palaran 62 sejak mengingat 6 bukuan Terus sekolah SD ini nanti pak SD ini 6 bukuan, SD waktu itu sekutamadya masih nomor 21 sekarang jadi S02 Jadi 02 Dulunya sekutamadya nomor 21 21 21 sekarang gak tau sampai ketamatan aja berapa sudah gak tau sih Nah ini baru ngobrol Di sawah kan Ceritanya ngobrol sambil menunggu Turunan orang trans Ini turunan Pak Marno ya Pak Sumarno ini turunan dari trans migrasi zaman tahun 57-55 Lahirnya disini Di daerah bukuan Nah adik-adiknya bukuan Nah adik-adiknya bukuan Terus anaknya udah berapa pak? Oh aku anaknya dua Cucu nih? Cucu-cucunya dua Wah udah banyak Kalau bulik ini anaknya berapa? Anaknya dua Ini dua Cucu-cucunya cucu nih? Dua Cucu ini dua Cucunya sama Satu aja yang adik-adik Nah ini ketemu keluarga besar turunan ngawi kan gak wang? Ini anak-anak termigrasi dari ngawi tapi bukan anak-anak lagi Sekarang sudah sudah mba-mba Sudah mba-mba Lahir tahun berapa bule? 69 69 Namanya siten bule? Bu Paini Bu Paini ini bapaknya dari ngawi kan kawan Trans Migrasi di Trans Bukuan Kecamatan Palaran Kabupaten Samarinda, Kalimantan Nah ini ketemu satu keluarga besar nih Ini bule ini siapa namanya bule? Namanya Mariyati Anak nomor berapa sampeyan? Nomor 6 Nomor 6 Anaknya? Anaknya 3 DWS semua Sudah punya cucu? Sudah Sudah 4 Sudah nikah KB? Belum Masih sekolah Masih sekolah? Iya Pendidikannya anaknya? Rata-rata SMA Kuliah Kuliah tapi rada di Opo-Opo Terus dari petani Dari guru matangga Sudah bagus merawat keluarganya profesional Dari kuliah Sambil mencari peluang lagi bule Kuliah di Unmul negeri Sama tahun berapa bule? Sama tahun di Rokali Sudah lama Nanti cari peluang bisnis saja Nah ini lagi ngobrol dari keturunan warga Ngawi Kawan-kawan Ini video ini Kakak beradik Semua iya membuat Youtube Pertanian khusus Pertanian Saya bukan pegawai Pedagang Sama Saya tuh empu Empu Punya pandi besi Jawa Empu saya tuh Profesinya empu Siku-siku parah besok Ya itu Bukan Di espor Bukan Di sawit-sawit Kalau bule Selain Selain Ini bule Apa itu Di sawah itu apa kerjanya? Di rumah Ngomong cucu Ngomong cucu saja Enggak ada jualan Seperti jualan pecel Madiun Pernah jualan pecel Madiun Harusnya Tidak bisa Ngawi itu pinter Jamu 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 pinter Ini kawan Rame ngobrol Di tengah sawah Sambil Menunggu burung pipit Pak Marno Ini dulu Tamatan apa nih SMP SMP itu kerja perusahaan SMP itu SMP itu SMP itu pinter Tapi yang Guru ini Malah Sekolahku Masih SMP Persiapan Begitu Singulang Polsek Buang kecamatan Saizode Ini kawan Dikobrol Sangat rame SMP ini Persiapan Ini datang lagi Saudaranya Dari sana Ini keturunan Banyuwangi Ini keturunan Banyuwangi Warga besar Transmigrasi Anak-anak Transmigrasi Tapi sudah Jadi mbah Baik Baik Tahun 62 Ini ketemu Dengan Bule Ini Biar rame Kita kenalan Di sawah-sawah Ini dengan Bule Siapa namanya Bule Namanya Sampai namanya Siapa Bu Sukiyati Anaknya Berapa Dua Ini turunan Orang Transmigrasi Bapaknya Teran Baik Mbah Teseh Sugeng Pun Batenenten Baik Batenenten Lek mamak Teseh Usianya Pinten Mamak Ini Bila Aku Tak main Di rumahnya Rumahnya Mana Bule Rumahnya Mana Yang Masih ada Mbah Itu Jauh Aku mau Kesana Mau Kenalankan Rumbahnya Itu Yang Orang Transmigrasi Pasti ada Kenangan Baku Berangkatnya Itu Naik Kapal Naik Pesawat Ini Mana Sawahnya Sampian Kok Ditinggal Nanti Burung Pipit Biego Lah Bapak Nanti Bapak Nantai Nung Udu Ini Yang Jaga Sama Bapak Nung Supaya Aman Katanya Burung Pipit Banyak Disini Tanam Namanya Kalau Sekali Panen Dapat Berapa Karung Boleh Banyak Sampean Berkira Sekarang Yang Sekarang Sekarang Ini Mau Dapat Sekarung An Ini Dapat 10 Karung Anak Sampean Berapa Dua Cucunya Belum Ada Ada Yang Masih Sekolah Nah Ini Ngobrol Di Teka Sawah Asik Pemandangannya Saat Bagus Nah Ini Inilah Daerah Transmigrasi Bukuan Kecamatan Palaran Kabupaten Samarinda Kalimantan Limur Saya Berbunjung Disini Baru Sekali Ini Menemui Sahabat Sahabat Tadi Kita Ini Bada Kumpul Di Kampul Satu Ada Yang Blitar Dari Banyuwangi Dari Berbagai Daerah Biasanya Siang Paling Silaturahmi Biar Dibug Rame Kampul Yang Penting Rukun Semua Bareng 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 Menjaga Burung Pipit Ini Menjaga Burung Pipit Burung Mayar Di Tengah Sawah Ini Karena Itulah Untuk Menyai Stres Juga Hiburan Di Sawah Ini Lebih Angel Itu Burung Mayar Burung Mayar Itu Biar Dilempar Terbangnya Satu Meter Biasanya Itu Paling Jagal Itu Saya Masih Inget Masih Kecil Itu Sarang Ini Sarang Temputi Boleh Nanti Aku Mau Video Sarang Burung Mayar Karena Sudah Ada Berapa Puluh Tahun Sampai Dekati Pelabuhan Lakin Tawah Ibu 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 Lewat Ibu Boleh Anu Paling Lewat Ke sana Ke sana Jalan-jalan Palaran Ini Pak Pur Saudara saya Ini Jadi Jalan-jalan Ini Jalan-jalan Iya Kenal Teman Kerja Dulu Ini Kebanyakan Di sini Ex Pekerja Dari Perusahaan Jadi Ada Beranto Ada Turunan Teramigrasi Baur Jadis Satu Ada yang Bertani Ada yang Kerja Swasta Lainnya Ada yang Dagang Di sini Macam-macam Profesi Sesuai Dengan Keinginan Dan Pilihannya Ini Sahabat Tani Kita Di sini Menunggu Burung Yang Memakan Tanamannya Padi Yang Mau Panet Nanti Habis Kan Itu pun Malam Juga Kadang Ada Tikus Yang Sulit Di Basmi Di Jairah Sini Simpang Teluh Pundi Nah Ini Tempatnya Mantap Ngobrol Di Gubuk Ini Tempatnya Sangat Indah Kawan-kawan Di Pertanian Ini Ini Pak Marsono Pak Kelepet Menghalo Burung Kayak Ini Kayak Penjaga Klepet Ini Apa Itu Penjaga Garis Bola Untuk Sambil Menghilangi Rasa Sampai Di rumah Cari Hiburan Di Sawah Ini Menunggu Burung Dan Tentunya Sambil Memanas Pagi Hari Oke Video sampai Sini Mudah-mudahan Jadi Tontonan Yang Baik Sekian Dan Tentunya Tentunya